Pijat leher ternyata dapat sebabkan kerusakan saraf, bahkan kelumpuhan. Hal ini dituliskan dalam sebuah postingan dari halaman Facebook Public Health Malaysia. Dalam postingan itu tertulis bahwa seorang pria mengalami cedera serius akibat dipijat lehernya. Insiden tersebut terjadi di India pada tahun 2017 lalu. Seorang pria bernama Ajay Kumar berusia 54 tahun mengalami kerusakan saraf setelah ia mengunjungi barbershop untuk memotong rambutnya. Seperti kebanyakan barbershop, setelah potong rambut, pelanggan akan dipijat di bagian lehernya agar lebih rilek. Namun bukannya merasa lebih baik, setelah dipijat Kumar malah kesulitan bernafas. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dan harus dibantu pernafasannya dengan mesin ventilasi non-invasif. Dr. Anand Jaiswal, direktur dari pernafasan dan pengobatan tidur di Medanta, The Medicine Team mengatakan bahwa Kumar mengalami kelumpuhan dan membutuhkan mesin bantuan pernafasan dikarenakan kerusakan saraf. Dokter mengingatkan agar orang-orang lebih berhati-hati dengan pijat di area leher karena dapat menyebabkan kerusakan pada otak leher dalam jangka panjang. Saat diperiksa, ada yang salah dengan pola pernafasan Kumar. Ketika bernafas, dadanya malah ke dalam, bukannya mengembang keluar. Pergerakan ini memberikan efek pada pola pernafasan dan berakhir pada penurunan level oksigen pada darah. Dalam investigasi di kasus ini juga ditemukan pasien tersebut tidak memiliki sejarah penyakit lainnya. Dr. Syakir Hussain, direktur dari bagian stroke dan neurofaskular di rumah sakit Neo mengatakan bahwa pijat leher dapat berakhir pada pembedahan arteri vertebralis. Pada kasus ini, operasi harus segera dilakukan.